Suplai beberapa obat ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi dihentikan oleh rekanan. Penghentian suplai obat ini karena pihak Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi belum membayar hutang obat pada tahun 2019 senilai Rp24 miliar kepada rekanan. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, Fieri Kusnadi, mengatakan pihaknya sudah meminta verifikasi dari inspektorat. Setelah itu baru melihat kemampuan rumah sakit untuk membayar hutang karena tidak mungkin hutang dibayar sekaligus. Fieri menegaskan untuk persediaan obat saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi masih aman karena bisa beli dari beberapa rekanan. Fieri Kusnadi juga mengatakan rekanan Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi bukan hanya satu, namun ada banyak, misalnya ada 20 rekanan, 5 terhenti masih ada 15 rekanan lainnya. Rekannya 20, yang misalnya belum bisa memberikan 5, ya misalnya ada 15 yang lain. Kalau boleh tahu jumlah total hutang untuk Bindu Senonis sendiri berapa? Belum verifikasi dari Cepthol atau 24 yang? Itu dari pihak mana tuh? Ya dari banyak yang dari rekanan-rekanan itu, jadi kalau misalnya memang apa? Amri Zalfadli, Jambi TV